Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alladhi khalaqal insana wa'allamahul bayan Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ilqail Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama amma ba'du Alhamdulillahi wa syukrulillah Marilah kita senantiasa memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada kesempatan kali ini Sampai saat ini kita masih diberikan rahmat taufik Dan inayahnya terutama ni'mat siha wal'afiyah Siha jasmaniyah, siha rohaniyah Sehingga kita bisa beraktifitas Terutama dalam mengikuti majlis Tuhan pada kesempatan kali ini Salawat setah salam Marilah kita haturkan Pangkuan beliau berkinda Nabi aku Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang kita nantikan syafu'atnya telah di yaumil kiamat Alhamdulillah pada puasa tanggal 20 atau 21 Kita bisa masih diberikan kenikmatan oleh Allah Semoga Allah senantiasa memberikan nikmatan kepada kita semua Dalam sitiran hadis disebutkan Amali benia adama lagu ila siyam fa'inna huli wa'ana adzibih Bahwasannya setiap amalan manusia adalah untuknya Kecuali puasa Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasannya Setiap amalan itu ada pahalanya Dilipatkan sampai Sepuluh Seratus Bahkan sampai Tujuh ratus Kali lipat Dan itu disebutkan Kecuali puasa Kata Allah Fa'inna huli wa'ana adzibih Bahwasannya akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung Jadi pahala puasa Allah lah yang akan memberikan pahala secara langsung Disini Menjadikan banyak Pertimbangan Bagi kita semua Bahwasannya pahala itu Yang diberikan oleh Allah kepada kita Sesuai dengan Amalan-amalan Yang kita lakukan Di dalam puasa itu Terutama dalam Puasa Ramadan Kita tahu bahwasannya Bulan Ramadan Adalah bulan yang mulia Bulan Ramadan Adalah Syahrul Quran Bulan Ramadan adalah Bulan dimana Al-Quran itu Diturunkan Bagaimana Firman Allah Syahrul Ramadan Alladzi Unzilafihil Qur'an Hudalil Nas Wabayyinatim Minal Hudawal Furukon Bulan Ramadan adalah Bulan yang di dalamnya Diturunkan Al-Quran Bagi petunjuk Bagi manusia Dan penjelasan Penjelasan Mengenai Petunjuk itu Dan pembeda Antara yang benar Dan yang batil Jadi Bulan Ramadan Adalah Bulan yang mulia Kemuliaannya Bulan Ramadan Karena apa? Karena di dalam Bulan Ramadan itu Diturunkan Kitab yang mulia Yaitu Kitab Suci Al-Quran Sebagai Pedoman hidup Petunjuk hidup Untuk Kita semua Untuk itu Kita sebagai Seorang Muslim Yang pertama Yang harus kita Lakukan Terhadap Al-Quran Terutama Di dalam Bulan puasa ini Adalah Memperbanyak Membacanya Memperbanyak Membacanya Ada hadis lain Dikesebutkan Bahwasannya Asiyam wal-Quran Yashfa'ani Lil'abdi Yaumal-Qiyam Bahwasannya Puasa Dan Al-Quran Akan Memberi syafaat Bagi hamba Pada Hari Kiamat Ada dua Yang bisa Memberikan syafaat Yaitu Asiyam wal-Quran Yaqulusiya Puasa berkata Hai Rob Mana tuhus To'am Wasyahawat Binahat Fasha'fi'ni Fihi Wahai Rob Wahai Tuhan Ia Telah menahan makan Dan syahwatnya Pada siang hari Karena aku Maka izinkan aku Memberi syafaat Kepadanya Jadi Sangking mulianya Al-Quran Karena mulianya Puasa ini Terutama puasa Di bulan Ramadan Puasa Mampu memberikan Syafaat Untuk orang-orang Yang melaksanakan Ibadah Puasa Tersebut Dan Al-Quran berkata Al-Quran berkata Ia telah Menjaga Atau terjaga Pada malam Hari Maka izinkan Aku Memberi syafaat Kepadanya Jadi Kita Pada bulan Puasa Kita menahan Dalam Asiyam Itu adalah Dalam Luhu ini Menahan Jadi Menahan makan Dan Menahan Syahawat Kesengenangan Kesukaan Di siang hari Kemudian Al-Quran mengatakan Ia telah terjaga Pada malam Mari karena Terjaga Karena apa Orang Ahlul Quran Selalu membaca Al-Quran Umat Islam Selalu membaca Al-Quran Terutama pada Malam-malam Bulan Ramadan Sehingga dia terjaga Orang lain tidur Dia Terbangun Untuk membaca Al-Quran Fasyafi'ni fihi Maka Izinkan aku Memberikan syafaat Kepadanya Fasyafi'ni Maka puasa Dan Al-Quran Memberi syafaat Kepada Kedua Orang tersebut Yang pertama adalah Orang yang Melakukan ibadah Puasa Dan orang yang Rajin Membaca Al-Quran Yang akan kita bahas Pada kesempatan kali ini Adalah tentang Hikmah Membaca Al-Quran Arufadillah Membaca Al-Quran Keutamaan Membaca Al-Quran Sebagaimana Yang disadakan oleh Rasulullah Pada umatnya Untuk memotivasi Agar Umat Islam Rajin Membaca Al-Quran Rasul mengatakan Mengkora Harfam Mikitabillah Falahu Bihih Hasanatun Walhasanatun Bi'ashri Amthaliha La'akulu Alifla Mim Harfun Walakin Alifun Harfun Walamun Harfun Wamimun Harfun Jadi kalau Kita semua Atau kita baca Terjemahnya dulu Barang siapa yang membaca Satu huruf Dari kitab Allah Kitab Al-Quran Maka dia mendapatkan Satu kebaikan Dan satu kebaikan Dinilai dengan Sepuluh kali lipatnya Aku tidak mengatakan Alifla Mim Sebagai satu huruf Tetapi Alif satu huruf Lam satu huruf Dan Mim Satu huruf Jadi luar biasa Ketika kita membaca Al-Quran Pahalanya Kalau dihitung Luar biasa Ini bisa dengan hitungan Tapi kalau puasa tadi Tidak bisa hitungan Karena As-sawmuli Wa'an aj'zibi Tergantung Kualitas Puasa Orang Yang melaksanakannya Semakin berkualitas Tentunya Semakin banyak Pahala Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satu Kualitas Mengisi kualitas Puasa Adalah Dengan Rajin Membaca Kalamullah Rajin Berkomunikasi Dengan Allah Penuh diketahui Bahwasannya Ketika Kita Membaca Al-Quran Itu pada Intinya Itu kita Berkomunikasi Dengan Allah Bercakap-cakap Dengan Allah Kita wadul Dengan Allah Kita turha Dengan Allah Maka Setiap Apa Yang Dilakukan Oleh setiap Orang Islam Atau kita semua Mainlah kita Membaca Al-Quran Ketika Sedang suntuk Kembalilah Kepada Al-Quran Ketika sedang Bahagia Kembalilah Dengan Al-Quran Karena Dengan Al-Quran Otomatis Kita Berkomunikasi Dengan Allah Wadul Dengan Allah Sambat Dengan Allah Bersyukur Dengan Allah Selain Pahalanya Juga luar biasa Karena Kalau dihitung Perkalian Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Itu hurufnya 19 Kali 10 Kali 10 Menjadi 190 Kalau dalam Bulan puasa Dibaca Maka Pahalanya Berkali Lipat Lipat Lagi Itu ketika Membaca Al-Quran Kemudian ada yang Berkata gini Enggak penting Membaca Al-Quran Arti arti ini Enggak tahu artinya Enggak penting Maka disitu Para ulama Para ulama Mengatakan Bahwasannya Faham Atau tidak Faham Faham Atau tidak Faham Allah akan Memberikan Pahala Sesuai Dengan Apa yang Ia Baca Kalau Faham Tentunya Kualitasnya Lebih Lebih Baik Lagi Tentang Faham Atau tidak Faham Ketika kita Membaca Al-Quran Disitir Ada Suatu Cerita Dari Kalangan Ulama Mengatakan Pada suatu Saat Ada Seorang Ulama Ditanya Oleh Santrinya Ada Suatu Ulama Ditanya Oleh Santrinya Bagaimana Kiai Orang Yang Membaca Al-Quran Tapi Tidak Tahu Artinya Tidak Tahu Maksudnya Kamu Batir Kamu Batir Lebih Baik Tidak Baca Sekalian Lebih Baik Tidak Baca Sekalian Kemudian Dengan Bijaknya Sang Kiai Tersebut Meminta Kepada Seorang Santri Meminta Seorang Santri Tolong Ambilkan Saya Air Di Sungai Bawah Itu Kemudian Sang Santri Mengiyahkan Iya Kiai Saya Ambil Dengan Apa Kiai Tolong Ambilkan Dengan Keranjang Yang Ada Di Sebelah Itu Dengan Tidak Lama Tidak Berpikir Panjang Kemudian Si Santri Itu Langsung Mengambil Air Di Sungai Yang Ada Di Sebelah Rumah Kiai Tersebut Kemudian Sekali Diambil Santri Mengatakan Tidak Bisa Kiai Tidak Bisa Karena Pak Keranjang Tidak Bisa Masuk Kemudian Dua Kali Tiga Kali Empat Kali Dan Seterusnya Sampai Dia Lelah Sampai Dia Lelah Kiai Sudah Tidak Muat Tidak 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 Setelah Lelah Itulah Kemudian Sang Kiai Memberikan Petua Kepada Sang Santri Bagaimana Sudah Lelah Sudah Sekarang Tolong Dilihat Keranjang Yang Kamu Pakai Tadi Lihat Tadi Dengan Sekarang Ada Bedanya Enggak Tadi Dengan Sekarang Ada Bedanya Tidak Ya Beda Kiai Tadi Kotor Sekarang Bersih Kemudian Dari Jawaban Sang Santri Itu Sang Kiai Memberikan Penjelasan Itulah Orang Yang Membaca Al-Quran Tidak Tahu Artinya Itu pun Masih Ada Hikmah Masih Ada Manfaat Apa Itu Hatinya Jadi Bersih Hatinya Jadi Bersih Fikirannya Jadi Bersih Itulah Salah Satu Keutamaan Al-Quran Dalam Harf-harf Yang kita Baca Kemudian Ada hadis lain Yang mengatakan Al-Mairu Al-Mairu Bil-Quran Al-Mairu Bil-Quran Ma'as-Safratil Kiromil Baroro Walladziyakraul Al-Quran Wayatata' Tau Fihi Wahu Alayhi Syakun Lahu Ajrat Orang Mumin Yang mahir Membaca Al-Quran Maka Kedudukannya Di akhirat Ditemani Oleh Para Malekat Yang Mulia Dan Orang Yang membaca Al-Quran Dengan gagap Membaca Al-Quran Dengan terbata-bata Yang sulit Dalam Membacanya Maka Yang mendapatkan Pahala Dua pahala Mendapatkan Dua pahala Disini Mengisyaratkan Kepada kita Bahwasannya Baik yang Sudah Lancar Atau Belum Lancar Kita Diminta Untuk Senantiasa Membaca Al-Quran Senantiasa Rajin Membaca Al-Quran Baik sudah Pinter Atau Belum Kita Diminta Untuk Rajin Membaca Al-Quran Yang Pinter Kedudukannya Tinggi Yang Belum Pinter Pahalanya Dilipat Gandakan Yang Pertama Adalah Pahala Membaca Al-Quran Sendiri Dan Yang Kedua Adalah Pahala Di Dalam Dia Sulitnya Membaca Yang Ia Lakukan Untuk Itu Marilah Kita Rajin Membaca Al-Quran Baik yang Sudah Yang Sudah Bisa Lancar Membacanya Baiklah Kita Tambah Mudah Rosah Tambah Tadarus Terutama Kita Masih Di Bulan Romadun Yang Berada Di Episode Kedua Atau Ketiga Ini Episode It Kuminan Semoga Kita Semua Termasuk Orang-orang Yang Nanti Mendapatkan Rahmat Dari Allah Mendapatkan Mahfirah Dari Allah Dan Endingnya Kita Dibebaskan Dari Siksa Api Neraka Ada Suatu Kisah Menarik Ada Bida Dari Quran Disitir Dari Kisah Abdullah Al-Wasiti Abdullah Al-Wasiti Suatu Hari Yang Melihat Seorang Perempuan Di Atas Bukit Arofah Perempuan Itu Berkata Dia Berkali-kali Membaca Itu Terus Membaca Itu Terus Siapa Yang Allah Tunjukkan Maka Tidak Ada Orang Yang Dapat Menyesatkan Dan Siapa Yang Allah Sesatkan Maka Tidak Ada Orang Yang Bisa Menunjukkannya Disuduh Ulang-ulang Teruskan Kemudian Al-Wasiti Itu Faham Bahwasannya Si Perempuan Ini Sedang Tersesat Bahwasannya Perempuan Ini Sedang Tersesat Kemudian Abdullah Al-Wasiti Bertanya Dari Manakah Engkau Data Dari Manakah Engkau Data Jadi Luar Biasa Perempuan Ini Apapun Yang Ditanya Oleh Abdullah Al-Wasiti Itu Jawabannya Adalah Ayat Al-Quran Jawabannya Ayat Al-Quran Dia Tidak Bicara Kecuali Dengan Ayat Ayat Al-Quran Itu Luar Biasa Ketika Itu Ini Diabadikan Di Suatu Kisah Di Dalam Suatu Kitab Kemudian Permana Itu Menjawab Subhanal Lazi Asro Bi Amdihi Laylam Masjidil Haram Ilal Masjidil Aqsa Ketika Ditanya Dari Mana Kau Datang Menjawab Dengan Al-Isra Ayat Ayat Satu Al-Quran 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 Sebagai Seorang Yang Terdik Juga Dia Bisa Menerka Jadi Perempuan Ini Dari Palestina Dari Palestina Kemudian Ditanya Lagi Tujuannya Mau Kemana Kesini Datang Kesini Mau Kemana Perempuan Itu Menjawab Kemudian Al-Fasiti Menerka Lagi Oh Ini Kesini Mau Ibadah Ibadah Haji Kemekah Madinah Kemekah Karena Sedang Di Arofa Kemudian Setelah itu Ditanya lagi Kamu Sudah Bersuami Atau Belum Kemudian Perempuan Itu Menjawab Jadi Janganlah Kamu mengikuti Sesuatu Yang tidak Kamu ketahui Dalam Arti Tidak Mau Merespon Merespon Tidak Mau Merespon Karena Nanti Akan Menjadikan Masalah Di Perjalanan Yang Ada Di Perteman Yang Ada Selanjutnya Abdullah Pun Menawarkan Apakah Engkau Mau Menaiki Untaku Perempuan Itu Menerima Tawaran Abdullah Dengan Berkata Artinya Ia Menerima Tawarannya Untuk Menaiki Unta Itu Dengan Jawaban Segala Yang Baik Yang Kamu Kujakan Allah Mengetahuinya Ini Luar Biasa Ada Perempuan Yang Namanya Bidadari Quran Bidadari Quran Ketika Ketika Ia Menaiki Unta Unta Milih Abdullah Al-Wasiti Perempuan Itu Berkata Dan Katakanlah Kepada Laki-laki Yang Beriman Akan Mereka Menjaga Pandangannya Disini Mengartikan Bahasanya Kau Jangan Melihatku Maka Abdullah Pun Memalingkan Pandangannya Dari Perempuan Tadi Ketika Ia Menaiki Unta Milik Abdullah Kemudian Abdullah Bertanya Lagi Siapa Namamu Perempuan Itu Menjawab Walkur Fil Kitabi Maryab Bahasanya Namanya Adalah Maryab Dia Menyetir Itu Jadi Luar biasa Ini Ada Seorang Yang Hibirnya Percakapannya Semua Berlandaskan Ayat-ayat Al-Quran Dan Pas-ngepasi Juga Itu Ada Namanya Ini Itu Ada Semua Kemudian Kamu Punya Anak Tanya Abdullah Dengan Penasaran Kemudian Maryab Menjawab Dia Menyetir Ini Ibrahim Mewasiatkan Ucapan Kepada Anak-anaknya Jadi Si Wanyinta Ini Maryab Ini Punya Beberapa Anak Punya Beberapa Anak Beberapa Anak Kemudian Ditanya Lagi Siapa Mereka Nama Mereka Siapa Pertama Pertama Dijawab Wakallamallahu Musa Taklima Yang Pertama Namanya Musa Diteruskan Lagi Wattakhodallahu Ibrahim Akhalila Yang Kedua Ibrahim Kemudian Menjawab Lagi Ya Dawudu Inna Ja'anaka Akhalifatam Fil Art Dia Punya Anak Tiga Yang Ketiga Namanya Adalah Dawud Ini Jadi Luar biasa Anaknya Pun Ngepasi Atau Apa Ini Ada Di Apa Namanya Ada Di Al-Quran Semua Ada Musa Ada Ibrahim Ada Dawud Kemudian Abdullah Bertanya Lagi Dimana Saya Dapat Mencari Mereka Maria Maria Menjawab Wa'alamah Suabin Najimihum Yahtadun Yang Artinya Dia Menciptakan Tanda-tanda Petunjuk Jalan Dan Dengan Bintang-bintang Mereka Mendapatkan Petunjuk Abdullah Faham Bahwa Putera-puternya Adalah Penunjuk Arah Rombongan Kemudian Setelah itu Abdullah Berkata Wahai Marem Apakah Tidak Ingin Makan Sesuatu Yang Menjawab Ini Nazar Tulir Rahmani Sawma Sungguhnya Aku telah Bernazar Berpuasa Untuk Tuhan Yang Maha Pengasih Bahwa Dia Mengatakan Aku Berpuasa Jawabannya Selalu Ayat-ayat Al-Quran Semua Dari Awal Sampai Akhir Kemudian Akhirnya Mereka Sampai Ketempat Anak-anak Maria Setelah Melihat Maria Anak-anak Menangis Maria Berkata Faba Aku Ahad Akum Biwar Gemah Di Al-Madina Sudah Seorang Di antara Kamu Pergi Kota Dengan Membawa Uang-uang Pera Jadi Untuk Kehidupan Mereka Lalu Abdullah Bertanya Kepada Anak-anak Itu Tentang Ibunya Mereka 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 Bercerita Bahwa Ibunya Telah Tersesah Selamat Tiga Dan Dan Ia telah Bernazar Tidak Berkata Apapun Kecuali Dengan Bacaan Al-Qur'ah Kemudian Setelah Beberapa Saat Abdullah Melihat Anak-anak Maria Menangis Selaki Ternyata Mariam Sedang Mengalami Naza Abdullah Pun Bertanya Kepada Mariam Tentang Keadaannya Mariam Pun Menjawab Dengan Dengan Al-Qur'an Wajah Sakratul Mauti Bilhaq Dan Datanglah Sakratul Mauti Dengan Benar-benarnya Dia Pun Kemudian Meninggal Dunia Ini Cerita Yang Luar Biasa Menginspirasi Kepada Kita Kita Semua Untuk Selalu Membaca Al-Qur'an Walaupun Kita Tentunya Tidak Bisa Menjawab Dengan Dengan Jawaban Semua Al-Qur'an Seperti Yang Dilakukan Oleh Mariam Ini Oleh Mariam Yang Tersesat Yang Beda Dari Al-Qur'an Kemudian Malam Harinya Pasca Wafatnya Mariam Abdullah Bertemu Dengannya Di dalam Mimpi Kemudian Abdullah Berkata Kepada Mariam Bertanya Kepada Mariam Dimana Kamu Mariam Sekarang Luar Biasa Di dalam Mimpinya Pun Di dalam Mimpi Di alam Lain Mariam Menjawab Pun Dengan Jawaban Al-Qur'an Mariam Menjawab Innal Innal Muttakina Fi Jannadi Wanahat Fi Maku'ati Sidqin Inda Malik Muktajir Yang Intinya Dia Berada Di dalam Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Nikmat Kubur Sekarang Ini Luar Biasa Jadi Sampai Ini Cerita Yang Melegenda Dan Itu Dijuluki Dengan Bidya Dari Al-Qur'an Karena Apa yang Diucapkan Itu Selalu Kalimat-kalimat Al-Qur'an Karena Memang Dia adalah Ahlul Quran Al-Qur'an Suka Dan Selalu Bibirnya Selalu Membaca Ayat-ayat Suci Al-Qur'an Bapak-Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Hadis Rasulullah S.A.W La Hasad Da'ila Alas Natayni Rojulun Atah Allah Humalan Fahu Yungfiku Min Ana Al-Layli Wa Ana An-Nahar Warajulun Atah Allah Al-Qur'an Fahuwa Yakumu Bihi Ana Al-Layli Wa Ana An-Nahar Tidak Diperbolehkan Hasud Memang Kita Tidak Diperbolehkan Hasud Karena Hasud Iri Hati Atau Dengki Itu adalah Perbuatan Tercelak Tapi Kita Diperbolehkan Hasud Untuk Dua orang Ini Yang pertama Adalah Orang Yang dikaruniai Allah Kemampuan Membaca Kemampuan Membaca Atau Menghafal Al-Quran Kemampuan Membaca Ini Ada Yang Kebalik Artinya Rajulan Jadi Yang pertama Adalah Harusnya Rajulun Atahullahu Malang Malang Seseorang Yang Dikarunai Harta Oleh Allah Subhanahu Wata'at Hartanya Banyak Hartanya Melimpa Atau Cukuplah Untuk Kita Untuk Kehidupan Dan Ada Kelebihan Bukan Melimpa Ada Kelebihan Kemudian Ia Menginfakkan Pada Malam Dan Siang Harinya Malam Dan Siang Hari Jadi Orang Yang suka Benderma Atau Seorang Dermawan Itu Boleh Kita Itu Iri Iri hati Kepadanya Kita Boleh Iri hati Yang Kedua Adalah Orang Yang Dikaruniai Allah Kemampuan Membaca Atau Menghafal Al-Quran Ingat Membaca Atau Menghafal Al-Quran Jadi Baik orang Yang Tidak Hafal Al-Quran Pun Ketika Ketika Ia Membacanya Malam Dan Siang Harinya Itu Perlu Kita Iri Kepada Mereka Jadi Ada Dua Kolongan Yang Boleh Kita Iri Iri hati Yang Pertama Adalah Orang Yang Suka Benderma Dan Yang Kedua Adalah Orang Yang Suka Membaca Al-Quran Siang Dan Malam Harinya Untuk Itu Marilah Kita Terutama Dalam Bulan Ramadan Yang Mulia Ini Kita Tingkatkan Ibadah Kita Siang Dan Malam Terutama Adalah Ibadah Untuk Membaca Kalamullah Kitab Suci Al-Quran Perlu Diketahui Lagi Bahwasannya Masalul Mu'minin Lazi Yaqra'ul Al-Quran Kamasalil Uttrujah Rihuha Tayyibun Wata'amuha Tayyibun Wa Masalul Mu'minin Lazi Laiqra'ul Al-Quran Kamasalit Tamroh La Rihalaha Wata'amuha Al-Quran Yang Artinya Perumpamaan Orang Mu'min Yang Membaca Al-Quran Yang Rajin Membaca Al-Quran Yang Suka Membaca Al-Quran Bagaikan Buah Limau Baunya Harum Rasanya Lezat Belum Dimakan Ketika Ketika Dijum Baunya Wangi Dan Rasanya Ketika Dibuka Rasanya Lezat Sedangkan Perumpamaan Orang Mu'min Yang Tidak Membaca Al-Quran Itu Bahkan Buah Kurma Tidak 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 Baunya Tetapi Lezat Rasanya Maka Dua buah ini Bagus semua Tapi Lebih baik Adalah Yang Harum Baunya Dan Lezat Rasanya Untuk Itu Bagi Kita Yang Rajin Membaca Al-Quran Adalah Bagikan Buah Limau Dan Yang Kurang Rajin Membaca Al-Quran Bagikan Buah Kurma Luar biasa Hadis Rasulullah Khairukum Manta Allama Al-Quran Wa Allama Bahwa Sebaik Baik Kalian Adalah Orang Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya Orang Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya Kalau Kita Secara Letter Secara Harfiah Maka Disini Adalah Orang Yang Guru Ngaji Yang Paling Baik Guru Ngaji Yang Paling Baik Bahasanya Sebaik Baik Kamu Adalah Orang Yang Mempelajar Al-Quran Dan Mengajarkannya Kalau Kalau Secara Harfiah Yang Belajar Harfiah Paling Baik Adalah Guru Ngaji Untuk Motivasi Untuk Guru Ngaji Tapi Kalau Kita Sebagai Akademisi Harus Lebih dari Itu Sebaik Baik Kalian Adalah Orang Yang Mempelajari Ilmu Ilmu Al-Quran Memberikan Nilai Nilai Al-Quran Pada Setiap Aktivitas Aktivitas Kalau Kita Sebagai Dosen Teknik Atau Dosen Hukum Atau Yang Lain Maka Selain Kita Mengajarkan Ilmu Ilmu Tentang Hukum Juga Kita Mengajarkan Nilai Nilai Islam Nilai Nilai Al-Quran Yang Terkandung Dalam Dalam Apa Ajaran Yang Diajarkan Jadi Disini Tidak Yang Paling Baik Jadi Dosen Fakultas Agama Enggak Secara Harfiah Ya Karena Khairukum Manta Al-Lam Al-Quran Wa Al-Lama Sebagai Baik Kalian Adalah Orang Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkan Tapi Kalau Kita Lebih Tafsiri Lebih Lebih Dalam Lagi Tidak Cukup Hanya Disitu Orang Yang Belajar Keilmuan Didasari Dengan Nilai-nilai Al-Quran Dan Mengajarkannya Didasari Dengan Nilai-nilai Yang Ada Di Dalam Al-Quran Itu yang Arti yang Lebih Luas Tentunya Semoga Kita Juga Ketika Mengajarkan Kepada Anak-anak Kita Kepada Mahasiswa Atau Kita Sedang Kita Belajar Juga Kita Dasari Dengan Apa Yang Ada Nilai-nilai Yang Ada Di Jalam Al-Quran Untuk Belajar Ataupun Mengajarkannya Kepada Orang Lain Ini Ketaman Lagi Di Dalam Hadis Ini Mangkor Al-Quran Artinya Siapa Yang Menghafal Al-Quran Atau Kalau Yang Ada Tadi Siapa Yang Rajin Menghafal Atau Membaca Al-Quran Siapa Yang Rajin Membaca Atau Menghafal Al-Quran Jadi Tidak Cukup Tidak Hanya Menghafal Tapi Siapa Yang Membaca Atau Menghafal Al-Quran Mengkajinya Mengamalkannya Maka Allah Akan Memberikan Mahkultah Baik Kedua Orang Tuanya Dari Cahaya Terangnya Seperti Matahari Dan Kedua Orang Tuanya Akan Diberikan Dua Pakaian Yang Tidak Bisa Dinilai Dengan Dunia Kemudian Kedua Orang Tuanya Bertanya Mengapa Saya Sampai Diberi Pakaian Semacam Ini Lalu Disampaikan Kepadanya Disebabkan Anakmu Telah Mengamalkan Al-Quran Jadi Untuk itu Mari kita Termotivasi Termotivasi Untuk Mengajari Anak-anak kita Membaca Al-Quran Memotivasi pada Anak-anak kita Untuk Menghafalkan Al-Quran Menghafal Menghafal Al-Quran Membaca Al-Quran Dengan Baik Bergelut Dengan Al-Quran Setiap Harinya Dengan Harapan Semoga Kita Semua Nanti Di Akhirat Mendapatkan Mahkota Yang Diberikan Oleh Anak-anak Kita Disebabkan Anak-anak Kita Rajin Membaca Menghafal Dan Mengamalkan Al-Quran Bacalah Al-Quran Karena Al-Quran Itu Bisa Memberikan Syafaat Seperti Di awal Tadi Bahasanya Al-Quran Bisa Memberikan Syafaat Dimana Orang Lain Amal-amal Lain Tidak Bisa Memberikan Syafaat Kepada Kita Dari Hari Kiamat Al-Quran Memberikan Syafaat Pertolongan Kepada Orang Yang Rajin Membaca Al-Quran Mengkaji Al-Quran Menghafal Al-Quran Di Hari Tidak Ada Pertolongan Kecuali Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Bacaan Al-Quran Yang Kita Baca Untuk Itu Marilah Kita Termotivasi Dengan Beberapa Hadis Motivasi Tentang Fadilah Utamaan Al-Quran Kita Termotivasi Untuk Rajin Membaca Al-Quran Semangat Membaca Al-Quran Semoga Kita Hasanah Di dunia Wahasanah Fil akhirah Di dunia Mendapatkan Kebaikan Di akhirat Juga Mendapatkan Syafaat Dari Al-Quran Al-Karim Amin Allahumma Amin Kemudian Sedikit Akan Ini karena Waktunya Sudah Habis Sedikit Akan Ini Cuma Hati-hati Hati-hati Ketika Kita Baca Al-Quran Karena Al-Quran Itu adalah Bahasa Arab Bahasa Arab Itu berbeda Dengan Bahasa-bahasa Yang lain Bahasa Arab Itu sedikit Beda Beda Huruf Beda Huruf Atau Bahkan Harokat Itu berbeda Artinya Untuk itu Kita Yang Apa Yang Ketika Belajar Al-Quran Belajarlah Dengan Dengan Baik Kalau bisa Dengan Guru Dengan Syafai Dengan Guru Agar Apa Agar Bacaan Kita Itu Benar-benar Benar-benar Baik Benar Dan Jauh Dari Kesalahan Karena Rubakor Indil Quran Wal Quran Wiyal Tadi Banyak Keutamaan Keutamanya Tapi Ada Ini Rambu-rambu Yang harus Dihati-hati Banyak Orang Baca Al-Quran Tapi Al-Quran Tidak Memberikan Syafaat Kepada Kita Tapi Memberikan Laknat Kepada Kita Karena Bacaan Bacaannya Banyak Yang Keliru Yang Tidak Benar Karena Kita Tidak Mau Berguru Tidak Mau Belajar Untuk Itu Marilah Kita Rajin Baca Al-Quran Dan Yang Belum Lancan Baca Al-Quran Marilah Kita Tetap Belajar Agar Lesan Kita Ringan Dan Mudah Dalam Membaca Kitab Suci Al-Quran Demikian Dari saya Wa'alaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak